Pedagang daging sapi di Pasar Slipi Jakarta Barat mulai menjajakan dagangannya lagi pada Jumat ini setelah sejak Senin 28 Februari 2022 melakukan aksi mogok berjualan. Kepala Pasar Slipi, Hendra Silalahi mengatakan, belum bisa memastikan apakah ada perubahan harga daging sapi per kilogram seiring dengan kembalinya para pedagang beraktifitas. Meski demikian, Hendra mengaku tidak melihat aksi beli dari warga setelah pedagang daging sapi kembali berjualan. Menurutnya antusiasmo para pembeli daging masih normal seperti sebelum aksi mogok. Di saat yang sama, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat Iwan Indrianto mengatakan masih melakukan pendataan harga daging sapi di setiap pasar. Pihaknya melakukan pemantauan di lima pasar untuk mendata harga daging sapi yang dijual usai aksi mogok. Hingga saat ini, Sudin KPKP Jakarta Barat belum bisa memastikan terjadi perubahan harga daging sapi per kilogram. Diketahui pada kondisi normal harga daging sapi Rp110.000 per kilogram. Namun saat ini harganya sudah mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi yang lebih dari 27 persen tersebut membuat para pedagang daging kesulitan berjualan karena pembelinya menjadi sepi. Untuk saat ini belum ada perubahan, tetap Rp140.000 per kilo. Rp140.000 per kilo? Iya. Berarti dari kemarin itu sebenarnya mogok yang terjadi itu nggak ada diskusi apapun untuk mendapatkan harga, Pak ya? Katanya sih ada, tapi kenyataannya belum ada sampai sekarang. Tetap harganya masih standar seperti itu. Dari Jakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.